Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi HD channels Dan bagaimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kurang satu apapun tentunya teman-teman Itu harapan saya Dan di video kali ini Saya ingin berbagi tips atau tutorial Tentang bagaimana cara kita mengaktifkan Atau menghilangkan silang merah Pada logo internet atau WP yang ada di laptop kita Setelah kita melakukan install ulang Nah kemarin karena saya sudah melakukan install ulang Nah teman-teman bisa lihat sendiri Di sini untuk logo internet atau WP nya itu tidak bisa terbaca Artinya di sini bahwa dia tidak aktif Dan bagaimana cara kita mengatasinya Cukup mudah Cuma beberapa langkah saja Kita langsung saja ke langkah pertama Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan Itu adalah konekkan internet PC menggunakan HP teman-teman Nah di handphone nya teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan Kemudian pilih sambungan atau near cable Dan setelah itu teman-teman bisa aktifkan di sini Di penambatan USB Oke teman-teman Setelah teman-teman aktifkan Kemudian langkah kedua yang perlu teman-teman lakukan Itu adalah konekkan internet HP melalui action center di PC kita Nah karena di sini tadi Untuk logo WP atau internetnya tidak muncul Maka kita memilih action center di sini teman-teman Oke Dan di sini ada beberapa menu Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian connect ya teman-teman Oke pilih yang connect Oke Nah teman-teman bisa perhatikan sendiri nanti di bagian bawah Maka dia akan berubah yang sirang merahnya tadi teman-teman Oke Ini artinya bahwa dia terkoneksi ya Kita menggunakan internet handphone kita teman-teman Nah ini masih belum muncul ya tadi teman-teman Langkah ketiga yang perlu teman-teman lakukan itu adalah Mencoba untuk masuk di device manager Teman-teman masuk di kolom pencarian Ketikkan device manager Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini teman-teman Oke Nah di sini teman-teman silahkan pilih di bagian other device ini teman-teman Ya sorry ini salah Other device sekali lagi Nah di sini ada beberapa driver-driver yang memang belum terinstall sempurna teman-teman Ini masih ada tanda kuning serunya teman-teman Dan di sini teman-teman silahkan pilih network controller Klik kanan di situ Kemudian teman-teman pilih update driver Nah kemudian setelah itu teman-teman coba pilih search automatically ya teman-teman Yang ini teman-teman bisa pilih yang di bagian atas Supaya sesuai dengan atau dicocokkan dengan driver yang memang cocok dengan laptopnya teman-teman Oke teman-teman sorry ya ini saya percepat supaya untuk memperpendek durasi gak terlalu panjang Oke ini masih ditunggu Oke teman-teman nah jadi di sini ada keterangan ya Ada Qualcomm Atheros QC A977 Nah ini adalah driver WIP yang sudah terupdate atau terinstall di laptop saya setelah kita melakukan update driver teman-teman Oke Dan kemudian ini kita akan coba tutup dan kita akan coba lihat apakah ada yang masuk di bagian network adapternya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Qualcomm Atheros QC A977 sudah masuk ya disini teman-teman Nah ini saya coba klik sudah muncul nih teman-teman Ada logo WIP dan Airplane modanya teman-teman Oke dan ini sudah bisa terbaca beberapa WIP yang ada nih teman-teman Oke teman-teman jadi itu saja langkah modanya ya Semoga dengan video yang tadi teman-teman bisa terbantu Oke tapi sebelumnya disini saya akan coba untuk menutup jendela device manager ini Dan kita akan membuktikan apakah logo WIP atau internet yang sudah terupdate atau driver internet yang sudah terupdate itu aktif atau tidak Atau akan masih bersilang merah teman-teman Oke ini sudah saya unconnect ya teman-teman dengan handphone Dan teman-teman bisa lihat nah logonya sudah beda tuh teman-teman Nah ini kita klik di bagian ini dan muncul beberapa WIP yang terdeteksi Disini saya akan coba konekkan Oke seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah oke teman-teman ini sudah masuk ya teman-teman Ini sudah kita sudah login Oke itu saja video singkat dari kreasi HD channel Semoga bermanfaat Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax